Bagi teman-teman yang masih bingung Ini sangat jelas sekali Untuk cara membedakan jantan Bertinanya Bagi teman-teman yang mau ternak jangan sampai salah Pilih ya teman-teman Mukanya juga sudah kelihatan sekali Teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami Ainojotvam Channel yang mengupas tentang seputar burung Dan penangkaran Pada hari ini saya akan menjodohkan Burung terucukan saya Yaitu burung terucukan kecora Dengan terucukan betina teman-teman Nah ini rencana saya akan ternak Dengan burung terucukan betina ini Terucukan betina ini saya dapatkan dari Saudara saya kemarin saya main kesana Menjemuk saudara saya yang sedang sakit Ternyata ada burung terucukan betina teman-teman Nah dia minta untuk ditukar Terucukan jantan Akhirnya saya terucukan jantan kemarin Yang sempat ngomlyok dan saya pasang ring Warna hijau ya kemarin Itu akhirnya saya tukar dengan burung terucukan Betina ini teman-teman Nah ini sangat bagus sekali ya Jinak burungnya Ini insya Allah sangat mudah sekali untuk ditangkarkan Kalau jinak seperti ini Dan nanti saya juga akan perlihatkan ya Burung jantan seperti apa Dan yang betina seperti apa Biar teman-teman semuanya bisa lebih jelas Sebagai teman-teman yang mau menangkarkan Agar tidak kesalah langkah Untuk memilih jantan dan betinanya Khususnya untuk burung terucukan Dan nanti sekaligus proses perjodohnya seperti apa Dan sekaligus juga Saya akan memperlihatkan kandang tangkarnya juga seperti apa nanti Dan dulu juga saya sudah pernah menangkar ya Tapi saya jual teman-teman Akhirnya saya lepas Karena orangnya memaksa teman-teman Nah kemungkinan untuk kali ini Saya coba untuk bisa sampai jadi Bisa sampai jadi anakannya Lalu saya masterkan Dan bisa menurunin ya Seperti terucukan gejorah ini Dan tadinya sebetulnya Burung terucukan betina ini Saya akan jodohkan dengan burung terucukan simbar jati Tapi saya rasa Masih sayang ya Saya masih sayang sekali untuk dijodohkan Karena memang saya benar-benar Sangat terhibur sekali ya Dengan ropel burung simbar jati Jadinya masih sayang kalau untuk ditangkarkan Gak tahu besok-besoknya Gak tahu ya teman-teman Nah kalau sekarang ini Saya akan menangkarkan Perucukan gejorah dulu Bersama ini ya Berperucukan betina Oke langsung saja saya akan Pegang burungnya ya Akan pegang burungnya Yang jantan seperti apa Wujudnya Yang betina juga seperti apa wujudnya Oke saya akan pegang dua-duanya teman-teman Digit Gigit Tuh cakarnya Ini banget teman-teman Ini kalau udah gigit Nggak mau lepas Nih ini burung terucukan Kejorah Tuh sangar banget kan Tuh sangar banget teman-teman Mukanya tuh lihat Tuh bodinya juga sangar banget Besar Ini makering ya Ini saya akan pegang juga Burung terucukan betinanya ya Ini juga cinar Bagi teman-teman yang masih bingung Ini sangat jelas sekali Untuk cara membedakan Jantan betinanya Bagi teman-teman yang mau ternak Jangan sampai salah Pilih ya teman-teman Tuh lihat Mukanya juga sudah kelihatan sekali Tuh kelihatan sekali Yang ini yang jantan Yang ini yang betina Dari paruhnya Hitam ya pekat Dari kelopak matanya hitam pekat Nah berbeda dengan burung terucukan yang betina Kelopak matanya agak sedikit memudar Dan warna paruhnya ya Juga memudar teman-teman Tidak seperti yang jantan Yang hitam pekat sekali Untuk lebih jelasnya Kita lihat dari kamera depan teman-teman Sampai kita lihat dari kamera depan Ya Dari kelopak matanya ya Dari kelopak matanya yang jantan ini ya Itu lebih hitam pekat Kalau yang betina Memudar Memudarkan Jelas sekali Raut mukanya ini tidak sangar Ini sangat sayu sekali lah Terus mukanya ini Tuh kalau ini kan sangar tuh Sangar tuh Nah ini tidak Dari paruhnya juga lebih hitam yang ini Yang kecora yang jantan ya Nah ini yang betina agak memudar Tuh lihat Tuh mukanya Kelihatan banget Terbeda Terus dari atas Kita lihat dari atas Hitam kepalanya Ini kalau yang jantan ya Ini hitamnya pekat teman-teman Nah ini yang betina Tuh kan juga pekat hitamnya Agak semua kecoklatan Tuh ya Jelas kan Jelas sekali teman-teman Terus warna dadanya juga beda tuh Yang jantannya lebih cerah Yang betina lebih memudar Dari warna bulunya ya Lihat Tuh Tuh warna bulunya Yang jantan Itu lebih cerah Lebih hitam Yang betina itu lebih memudar Teman-teman Teman-teman jelas kan Nah untuk bulu halus ya Bulu halus di kepala Itu ada sama-sama ada tuh lihat Ini yang betina nih Tuh ada kan Yang jantan juga ada Sama Tuh ada kan Tuh lihat ada Yang betina ada Sama Nah untuk warna paruh Dalam apa Rongga paruhnya ya Kalau yang udah tua Memang kuning pekat teman-teman Untuk yang jantan Kalau yang betina Kuningnya agak memudar Yang jelas Kalau kita lihat dari Bentuk mukanya aja Sudah kelihatan banget Betina seperti apa Yang jantan juga seperti apa tuh Tuh kan kelihatan banget Nah ini agar lebih jelas ya Bagi teman-teman yang mau Keternak Menangkarkan burung terucukan Itu Biar tidak salah pilih Teman-teman Nah itu jantan dan betinanya Ya teman-teman Oke kita masukkan lagi Ke kandang Yang betina Ini jinak semua teman-teman Itu jinak semua Jadi agak mudah Untuk ditangkar ya teman-teman Kalau milih Tucukan Kalau mau untuk ditangkarkan Itu pilihlah yang jinak Kalau giras itu agak susah Karena kalau sedang mengeram Telurnya Kalau ada orang Dia terbang Jadi tidak jadi mengeram Nah itu kendalanya Seperti itu sebetulnya Nah untuk proses Perjodohan sendiri Ini berdasarkan Malaman saya ya Bagi teman-teman Yang mau menangkarkan Ini gampang banget teman-teman Seperti ini Ini kan ada Tangkringan ya Ada tangkringan Cukup pasti satu saja Jangan dikasih dua Ini tujuannya Supaya burung tersebut Itu hanya Nangkring di sebelah sini saja Tidak naik turun Nah tujuannya Supaya Nanti bisa sering interaksi Dengan Betinanya Sehingga cepat jodoh Dan cepat Kawin Nanti kalau kita Satukan di gandang tangkar Jadi seperti ini Ini tangkringan cuma satu Yang ini juga satu ya teman-teman Jadi ditempelkan seperti ini Nah seperti ini Jadi Antara tangkringan yang Sangkar satu Dengan sangkar ini Yang satunya lagi Itu sejajar teman-teman Seperti ini Sejajar Nah tujuannya Kalau sejajar Itu betina itu Sering mendekat ke Yang jantan Nah kalau sudah Sering mendekat Biasanya Sang jantan itu Akan sering Mendekat juga Sering merayu ya Jadinya Akhirnya cepat jodoh Nah kalau sudah Sepat jodoh Kurang lebih Sekitar antara Tiga sampai Empat hari Lalu kita masukkan Ke kandang tangkar Itu biasanya Sudah aman Teman-teman Nah itu Cara menjodohkannya Itu lebih mudah Karena burung tercukan Ini kan bukan Burung fekter Jadi burung semi fekter Jadi lebih mudah Untuk cara Menjodohkannya Nah ini cukup Ditempel Seperti ini ya Sejajar Antara tangkringan Satu dengan Satunya lagi Lalu kita Santelkan Di tembok Teman-teman Di tembok Dodoannya Yang penting Intinya Tangkringannya Itu harus Sejajar Dan usahakan Jangan melihat Burung sejenis Burung tercukan Dengan burung tercukan Jangan melihat Terkecuali Jantan dan terpina saja Oke langsung saja Kita akan melihat Kandang bangkarnya Seperti apa Dan nanti Persiapannya juga Seperti apa Sarang-sarangnya Seperti apa ya Nanti akan saya Rubah semuanya Nah ini nih Nah ini rencana Mau saya Tangkarkan disini Teman-teman Tercukan ke jorah Nah untuk Gelodoknya itu Saya akan Saya ganti semua Karena ini bekas Kandang tangkar Detsu ya Detsunya sudah Saya jual Dan saya tukar Cusak jenggot Kemarin Ini saya akan Rubah semua Untuk Gelodok-gelodoknya Ini tidak cocok Ini kalau untuk Burung Tercukan Ini saya akan Rubah Tangkringan-tangkringannya Ini tetap sama ya Tidak saya Rubah Jangan saya Rubah Hanya gelodoknya Saja Ya Ini ada daun Ini daun asli Itu daun asli Bukan daun sintetis Sampai jumpa Di episode berikutnya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh